Intro Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menghadiri acara video conference bersama Menko Marves untuk meminta dukungan pusat dan kudutaan dalam rangka menangani kepulangan pekerja migran Indonesia atau PMI melalui Kepulauan Riau. Kemudian, Gubernur Ansar menyampaikan rekapitulasi kasus positif COVID-19 yang berasal dari kepulangan PMI yang masuk melalui Kepulauan Riau yaitu sebanyak 190 kasus dari rentang waktu Januari sampai April 2021. Jumlah PMI yang terkonfirmasi COVID-19 yang melalui pintu Batang dan Tanjung Bina Menyikapi permasalahan tersebut, Gubernur Ansar memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah pusat diantaranya dukungan pihak Kedubes Republik Indonesia untuk menghimbau kepada PMI agar tidak melakukan perjalanan mudik hari raya pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Selain itu, Gubernur Ansar meminta pemerintah pusat untuk membuka pintu alternatif kepulangan PMI melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Pelabuhan Dumai, dan Pelabuhan Bengkalis, Provinsi Riau. Selanjutnya, memastikan PMI dapat diterima oleh pemerintah daerah yang menjadi wilayah tujuan lanjutan dan wilayah tujuan akhir. Terima kasih telah menonton!